Intro Yang terhormat Yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat Hadir bersama kita Duta Besar Sri Lanka Yang saya hormati Juga para perwakilan Dutaan dari Saudi Arabia, Jerman, Maroko, Iran Dan yang saya hormati Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bapak Riki Joseph Besik Ketua Umum IKAPI Ibu Rosy Dayati Rozalina Beserta seluruh jajaran Ketua Panitia Indonesia International Book Fair 2019 Bapak Jaya Subagia Kemudian juga Sekretaris General International Publisher Association Bapak Jose Burjino Presiden ASEAN Book Publishers Association Bapak Aturni Bohen Para tokoh pendidikan Para tokoh perbukuan Kemudian seluruh pejabat Dari pemerintah pusat, pemerintah DKI, para pimpinan, penerbit, partisipan Dan juga para penerima award yang tadi barusan diberikan awardnya Dan hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya Bersyukur sekali Bahwa Indonesia International Book Fair sudah mencapai Kegiatan yang ke-39 kalinya Bagi sebuah kegiatan ini usia yang cukup panjang Tapi bagi usaha untuk memajukan literasi Rutenya masih lebih panjang lagi Diperlukan lebih dari 39 tahun Untuk menggerakkan literasi di Indonesia ini Dan kita bersyukur sekali Bahwa kerja teman-teman IKP konsisten menjaga ini Insya Allah tahun-tahun ke depan Konsistensi itu akan berbuah Pada meningkatnya kemampuan literasi bangsa Indonesia Kita beri tepuk tangan itu teman-teman IKP Yang kedua saya ingin ucapkan selamat dulu kepada para penerima Ini empat pioner-pioner kita Mbak Marcela, Bong Henry, Manampiring Kemudian Pak Firman Hadi Ansah dan Pak Firsa Besari Insya Allah ini para penerima awards ini Akan bisa menjadi contoh Menginspirasi lebih banyak lagi untuk berkarya Dan juga harapannya para promotor bisa lebih banyak lagi Kami mengharapkan sesungguhnya partisipasi yang lebih luas Di dalam konteks literasi Sekalian 70 tahun lebih Indonesia sudah merdeka Banyak kemajuan yang kita miliki Kalau boleh reflektif sedikit Saat kita merdeka Jangankan literasi Kemampuan baca tulis saja Baru 5% Kalau 5% itu artinya Artinya begini Angkat bambu runcing Sanggup Berangkat perang Sanggup Dikumpulkan untuk melawan kolonial Sanggup Beri secari kertas Suruh tulis nama Langsung bilang Tidak sanggup Betapa beratnya Menggerakkan Sebuah bangsa baru Yang 95% penduduknya Putah huruf Tapi yang menarik Di saat itu Tidak ada Pesan negatif Pesan yang dikirimkan positif Tidak ada kalimat Memerangi kebodohan Tidak ada Memerangi kemiskinan Tidak ada Yang ada adalah Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Bahkan pesan-pesan itu adalah Pesan-pesan meraih sesuatu Dan saat ini Kondisi sudah berbalik Nanti saya ingin jelaskan sedikit Apa yang dilakukan Pada saat itu 2015 saja Kita Tingkat buta aksara kita Sudah tinggal 3,7% Dari 95% Menjadi 3,7% Dan saya bisa katakan Tidak banyak bangsa di dunia Yang ukurannya sebesar Indonesia Dalam waktu 70 tahun Mampu mengubah Dari Bangsa yang Complete Illiterate Menjadi bangsa yang Hampir Completely Illiterate Dan itu kita bisa kerjakan Dalam waktu 70 tahun Dan itu tidak terjadi Seotomatis Bung Karno ketika memulai ini Gerakan untuk Melek huruf Dilakukan di Jogja Peluncurannya Sekitar tahun 48 Bulannya April Kalau tidak salah Di alun-alun utara Panel besar sekali Bung Karno Bicara Ada sebuah podium Lalu di sampingnya ada Papan tulis Di papan tulis itu Bung Karno menuliskan A-I-U-E-O Tapi yang menarik Bukan itu Yang menarik adalah Banner di belakangnya Banner di belakangnya Kalimatnya begini Bantulah Pemberantasan Buta huruf Apa kata pertamanya Bantulah Pemerintah mengatakan Help us Hari-hari ini Kita jarang sekali Selama berdekade-dekade Kami Termasuk saya nih Kayaknya ada pemerintahan Posisinya selalu Let us do it Anda You do your tax You vote in the elections Tapi The rest is our job Apa yang terjadi Ketika ini dilakukan Sebagai gerakan Begitu dilakukan Sebagai gerakan Maka Mengajak semua Untuk terlibat Problem itu Dibagi Sehingga solusi itu Sama-sama Ownership atas masalah Itu bukan di tangan Negara saja Tapi ownership atas masalah Ada pada seluruh Bangsa Ini yang sekarang Kita harus dorong kembali Bagaimana literasi Itu bukan Menjadi program Pemerintah Tapi literasi itu Menjadi Gerakan seluruh Masyarakat Beda sekali Maknanya Kadang-kadang Saya berpikir Kalau dulu Para pendiri Republik ini Berpikirnya program Program nih Maka mempertahankan Kemerdekaan itu Program Kementerian Pertahanan Kira-kira Jadi kalau ada masalah Kami panggil Pada Kementerian Pertahanan Silahkan Bapak-Bapak Berperang Semoga menang Kalau kalah Nanti kami kritik Rame-rame Kita doakan berhasil Kami bayar pajak You do your job Enggak Semuanya take on responsibility Bahwa ini tanggung jawab kami Ini adalah Milik kita Masalahnya milik kita Nah Literasi ini Menurut saya harus Digaungkan Sehingga ini menjadi Masalah kita Bukan masalah Yang hanya dikelola oleh Pemerintah Nah tantangan di Indonesia Menurut saya membangun itu Karena itu kita berharap Promosi atas Persoalan literasi ini Harus masif Harus masif Tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pelaku-pelaku Di bidang perbukuan Di bidang pendidikan Nah cukup Ini tidak mungkin Harus seluruh komponen Merasakan pentingnya Literasi itu Nah tantangannya Menurut saya tidak Tidak kecil Pertama menyadarkan Mengapa Literasi itu Penting Apalagi kalau kita bicara Literasi membaca Ini adalah kemampuan dasar Yang disebut sebagai Faktor yang amat Fundamental Bagi pribadi Maupun sebuah Sebuah bangsa Karena literasi Membaca itu Betul-betul Enabler Betul-betul Pembuka Kesempatan Untuk bisa Melakukan begitu Banyak hal Dengan kemampuan Membaca Saya beri ilustrasi Yang waktu itu Kami kerjakan Dan di 2016 Waktu itu ada Award EKP Kita melakukan Waktu itu saya bertugas Di Kementerian Meningan Kebudayaan Kami melakukan Kewajiban Membaca Selama 15 menit Sebelum Pelajaran dimulai Tiap pagi Jadi 15 menit itu Baca Lalu bacanya apa? Baca apa saja Jangan baca Ditentukan gurunya Tapi baca Pilih sendiri Bukunya Boleh dari perpustakaan Boleh dari rumah Tapi setiap Anak 15 menit Membaca Apa saja yang dibaca Tujuannya Membuat Membaca Sebagai Kebiasaan Dimulai dengan Diajarkan Didisiplinkan Dibiasakan Sehingga dia menjadi Kebiasaan Lalu menjadi Kebudayaan Lalu jadi Adab Yang kita bisa Peradaban Sampai ke sana Itu fasenya Titik kuncinya adalah Pembiasaan Bila pembiasaan ini terjadi Maka Kita akan memiliki Pribadi-pribadi Yang punya literasi Membaca Yang baik Indonesia Jumlahnya dahsyat penduduknya Sayang kalau tidak kita Dorong lewat Institusi itu Tapi tidak hanya disitu Kita Waktu itu dorong soal Frankfurt Book Fair Yang Alhamdulillah Sampai dengan hari ini Dampaknya Masih kita rasakan Teman-teman semua Kita Bu Claudia Ada disini Merasakan sekali Bagaimana kita Memiliki posisi Lebih baik Di dunia Internasional Nah Sekarang 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 saya hormati Saya ingin cerita sedikit Bagaimana Program-program yang dulu Diinisiasi level Nasional Sekarang saya bertugas Di level Provinsi Jakarta Kita dorong Program literasi Yang dulu Nasional Dikerjakan lokal Hari ini Malah lebih enak Karena dulu jadi Salah satu tantangan Jadi menteri itu Hanya bisa Menganjurkan Tapi tidak bisa Menginstruksikan Karena dinas pendidikan Tidak di bawah Kementerian Dinas pendidikan ada di bawah Kepala daerah Sekarang Menjadi instruksi Bahwa semua Harus membaca 15 menit Jadi di Jakarta Semua harus lakukan Tapi yang tidak kalah penting Saat ini di Jakarta Kita memisahkan Pariwisata Dipisahkan dengan Kebudayaan Dan literasi Akan masuk Di dalam komponen Kebudayaan Karena kita Menginginkan Agar Pembangunan Tradisi Literasi ini Bukan sekedar soal Membaca di perpustakaan Sekarang ada di Perpustakaan Dan kita ubah Bagaimana fasilitas Perpustakaan Digeser Hari ini Kalau kita lihat Proses Pengelolaan Perpustakaan Di hampir semua Kota di seluruh Indonesia Kecamatan Kota Provinsi Itu duplikasi Hampir selalu sama Di seluruh wilayah Sudah Indonesia Sudah harus Digeser Yang di perpustakaan Tingkat Provinsi Ada lebih pada Referensi Yang diturunan Di kotanya Lebih pada Kebutuhan Simpan Pinjam Buku Dan yang di kecamatan Justru Didorong untuk Memenuhi Kebutuhan Literasi Keseharian Bagi Masyarakat Jadi Pak Ibu sekalian Yang saya hormati Mendorong ini semua Kita ingin Lakukan Sebagai sebuah Gerakan Apa kemudian Pendekatannya Pendekatannya Kemitraan Ajak Teman-teman Pihak-pihak Yang selama ini Bekerja Di dalam Kegiatan Literasi Untuk Bekerja Bersama Dengan Pemerintah Saya berkali-kali Menyampaikan Kekuatan Negara Itu pada Wawenang Dan Fiskal Itu kekuatan Utamanya Kekuatan Masyarakat Itu ada pada Kreativitas Inovasi Masyarakat Tidak punya Kemampuan Fiskal Tidak punya Kewenangan Tapi Inovasi Di masyarakat Negara itu Memiliki Kewenangan Tapi Inovasi Dari masyarakat Karena itu Harus melakukan Kolaborasi Untuk itu Jadi Kami di Jakarta Sedangkan Mendorong Bagaimana Penumbuhan Literasi Baca Khususnya Itu dilakukan Di Semua Tempat Ya di Sekolah Ya di Tempat-tempat Yang kita Biasa sebut Ruang Ketiga Dan Mendorong Juga Tumbuhnya Pasar Buku 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 Sekalian Di Jakarta Ini Pasar Binatang Ada Pasar Buku Belum Ada Alhamdulillah Tahun Ini Kita Resmikan Pasar Buku Pertama Kali Yang ada Di Kramat Boleh Tepuk tangan Buat Bumd Kita Yang sudah Bikin Jadi Ketika Saya Mulai Bertugas Itu Kok Bisa Kita Punya Pasar Burung Ada Beberapa Pasar Burung Tapi Bagaimana Kita Tidak Punya Pasar Buku Tempat Dimana Disini Tradisi Literasi Indonesia Itu Ibu Kotanya Ya di Jakarta Pertumbuhan Semua Penulis-penulis Awal Republik Kita Nah Yang berikutnya Dentang Ruang Ketiga Ruang Ketiga Kita Akan Dorong Untuk Menjadi Tempat Tempat Dimana Promosi Atas Literasi Itu Dilakukan Apa Itu Ruang Ketiga Ruang Pertama Itu Di Rumah Ruang Kedua Itu Tempat Kerja Ruang Ketiga Itu Di Antara Rumah Dan Tempat Kerja Ruang Ketiga Inilah Yang Menjadi Tempat Dimana Kita Ingin Dorong Interaksi Lebih Banyak Kita Bangun Tentu Public Transport Sekarang Di MRT Sedang Dirancang Program Untuk Para Penumpang Bisa Pinjam Buku Di Stasiun Keberangkatan Dibaca Di Perjalanan Dan Dikembalikan Di Stasiun Tempat Dia Tujuan Jadi Buku Buku Bisa Dibaca Sepanjang Perjalanan Perpustuhan Dibangun Silahkan Ambil Di Stasiun A Kembalikan Di Stasiun Ujung Ini Semua Dilakukan Sebagai Rencana Serius Strategis Untuk Merangsang Kebiasaan Membaca Itu Dan Yang Tidak Pertama Penting Adalah Acara Acara Dan Festival Literasi Yang Diselenggarakan Oleh Berbagai Komunitas Itu Difasilitasi Oleh Negara Pemerintah Hadir Memfasilitasi Seperti Bekraf Hadir Memfasilitasi Itu Harus Kita Dorong Lebih Banyak Di Semua Aspek Kami Percaya Pendekatan Seperti Ini Akan Sangat Membantu Di Dalam Kita Menumbuhkan Tradisi Literasi Kita Dan Sekalian Yang Saya Hormati Kalau Kita Lihat Contoh-contohnya Di Jakarta Ini Tadi Saya Sebutkan Beberapa Tapi Yang Saya Ingin Dorong Lebih Jauh Adalah Bagaimana Kita Mempromosikan Memang Buku Saya Agak Khawatir Bahwa Sesungguhnya Di Indonesia Itu Bukan Kita Tidak Punya Minat Baca Minat Bacanya Mungkin Ada Tapi Daya Bacanya Yang Rendah Dan Kita Harus Bedakan Antara Minat Baca Dengan Daya Baca Sebagai Contoh Buku Thomas Piketty Buat Ilustrasi Thomas Piketty Itu Baca Dimana Mana Panjangnya 800 Halaman Lebih Capital In the 21st Century Judulnya Itu Kalau Diterjemahkan Lalu Disubsidi Besar-besaran Sehingga Warga Kalau beli Hanya 30.000 Kira-kira Laku Tidak Laku Tidak Jadi Jangan Salahkan Harga Dulu Asumsikan Harganya Disubsidi Sehingga Beli 800.000 Cuma 30.000 Saya Hampir Yakin Tidak Laku Bukan Persoalan Harganya Tapi Persoalan Daya Bacanya Karena Itu Target Yang Harus Kita Dorong Sesungguhnya Bukan Hanya Meningkatkan Minat Baca Alhamdulillah Minat Baca 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 Itu Cukup Bagi Bangun Pagi Buka WA Minat Baca 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 Tapi WA Pun Begitu Agak Panjang Skip Kemampuan Kita Untuk Membaca Karena Itu Kalau Kita Melihat Ada Novel Novel Bagus Panjang Dan Laku Keras Maka Kita Harus Berterima Kasih Kepada Penulisnya Karena Sudah Merangsang Daya Baca Jadi Terima Kasih Marcella Ini Dan Teman Teman Karena Begitu Panjang Terima Kasih Saya Dulu Ketika Harry Potter Berkembang Begitu Pesat Saya Berkali Bila Sebenarnya Kalau Isinya Plus Minus Kita Soal Selera Tapi Saya Senang Bahwa Ada Anak Anak Membaca Buku 700 Halaman 800 Halaman Di usia SD Maka Percaya Diri Dia Atas Buku Tebal Itu Meningkat Kalau Tidak Lihat 100 Lembar Pun Dia Sudah Mundur Nah Kita Harus Mendorong Daya Baca Untuk Meningkat Ini Kemampuan Untuk Membaca Mencerna Materi-materi Yang Serius Panjang Dan Membutuhkan Usaha Kognitif Yang Ekstra Itu yang Menurut saya Harus kita Dorong Lebih Lebih Jauh Karena Trendnya Sekarang Kita Membaca Tweet-tweet Singkat Tweet-tweet Singkat Kemudian WA Singkat Meskipun Menarik Dan saya Rasa Banyak Sekali Disana Yang Singkat Dan Cerdas Bung Henry Manampiring Termasuk Singkat Cerdas Ini Salah Satu News Platter Ini Salah Satu Yang Bisa Mengekspresikan Kompleks Masalah Di Dalam Kalimat Singkat Dengan Akurat Itu Tidak Banyak Yang Bisa Melakukan Seperti Itu Tapi Kita Juga Membutuhkan Justru Kita Mendorong Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Membaca Secara Mendalam Supaya Masyarakat Kita Bukan Hanya Didorong Untuk Menjadi Scanner Tapi Menjadi Reader Kalau Kita Hanya Seperti Biarkan Situasi Ini Maka Khawatir Kita Menjadi Scanner Saja Bukan Menjadi Pembaca Karena Itu Sekalian Kita Berharap Kedepan Literasi Ini Menjadi Sebuah Gerakan Jangan Hanya Menjadi Program Pemerintah Dan Artinya Pemerintah Membuka Diri Membuka Pengaturan Anggarannya Sehingga Anggarannya Bisa Untuk Memfasilitasi Tumbuhnya Kegiatan Kegiatan Masyarakat Untuk Kegiatan Literasi Kegiatan Literasi Luar biasa Banyak Kebanyakan Berjalan Sendirian Negara Belum Tentu Hadir Disitu Dan Sekarang Negara Punya Instrumennya Namanya Swaklola Tipe Tiga Dan Empat Swaklola Terima Tiga 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 Empat Ini baru Keluar Tahun Lalu Dengan Cara Seperti Itu Banyak Sekarang Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Dimana Mana Khususnya Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Itu Sering Kekunci Oleh Faktor Kecil Seperti Ini Nampaknya Soal anggaran, tetapi akan bisa mewarnai sekali. Jadi, kita juga sekalian berharap dari sisi civil society, keterbukaan dari pemerintah perlu disambut. Kami berharap di Jakarta kita bisa memulai. Kami sekarang mendorong kegiatan, contohnya ini bukan hanya literasi, teater. Sekarang kita teater, kita tumbuhkan pelatihan-pelatihan teater di kampung-kampung di seluruh Jakarta, dengan mengundang para maestro-maestro untuk menjadi pelatih teater. Jadi, kita berharap di Jakarta ini tumbuh kemampuan anak-anak, ya, kemampuan fisiknya, kognitifnya, kemudian pertumbuhan di sisi afeksinya, kemudian juga kita berharap bahwa mereka memiliki imajinasi yang tumbuh berkembang. Teater kita dorong di kampung-kampung, literasi kita dorong di kampung-kampung. Kita berharap dengan cara seperti itu, maka, seperti pada awal berdirinya Republik. Tingkat buta huruf amat tinggi. Pemerintah tidak bekerja sebagai program. Pemerintah bekerja sebagai gerakan. Dan efeknya, dalam enam dekade, Republik ini berubah. Kita berharap sekarang, kita dorong dengan kemitraan bersama dengan masyarakat, sama-sama kita lakukan gerakan literasi ini sebagai sebuah gerakan bersama. Dan harapannya nanti bisa mengubah ini semua. Demikian, sekalian bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat kepada teman-teman di IKPI yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah sukses. dan sesuai dengan yang disampaikan di awal, rukunnya pembukaan, saya harus menyampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka Indonesia International Book Fair 2019 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih.